Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Sami Kedira umumkan pensiun Sami Kedira memutuskan untuk gantung sepatu di akhir musim 2020-2021 Dia yang kini membela Hertha Berlin itu memilih untuk pensiun dari statusnya sebagai pesepak bola profesional pada tahun ini Tentunya kabar itu cukup mengejutkan karena pengumuman pensiun dari mantan penggawa Real Madrid dan Juventus itu datang tanpa ada peringatan sama sekali Dan tak ada tanda-tanda bahwa Kedira akan segera pensiun Presiden Atletico ungkap keinginan pulangkan Griezmann Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo menyimpan keinginan membawa pulang Antoine Griezmann ke Wanda Metropolitano Griezmann pernah menjadi pujaan di Atletico Madrid Kebersamaan Griezmann dan Atletico harus berakhir pada musim panas 2019 Pria kelahiran Macron ini memutuskan untuk hengkang ke Barcelona Presiden Atletico Enrique Cerezo ternyata masih menyimpan kekaguman kepada Griezmann Meski penyerang 30 tahun tersebut saat ini sudah tak berada di timnya Cerezo bahkan tak menutup kemungkinan untuk memboyong Griezmann kembali ke Wanda Metropolitano Harry Kane mantap pilih Manchester City daripada Manchester United Harry Kane kabarnya sudah menentukan klub mana yang bakal dibelanya saat meninggalkan Tottenham Hotspur Pada bursa transfer musim panas 2021 Ya, Kane disebut-sebut bakal melanjutkan karirnya di Manchester City Durut laporan dari The Guardian, alasan Kane memilih City Lantaran merasa tim asuhan Pep Guardiola itu punya potensi lebih besar Untuk meraih banyak kelar di setiap musimnya daripada United Selain itu, Kane juga bakal menerima gaji selangit apabila benar-benar memutuskan pindah ke City Pada bursa transfer musim panas 2021 Ya, Kane disebut-sebut bakal digaji sebesar 300 ribu pound sterling Atau sekira 6 miliar rupiah per pekannya Müller dan Hammels Kembali ke squad Jerman untuk Piala Eropa 2020 Jerman baru saja mengumumkan komposisi squadnya yang akan berlagak di Piala Eropa 2020 Dua pemain veteran Thomas Müller dan Mats Hammels Kembali dipanggil kedua pemain itu menjadi pemain-pemain kunci saat Jerman memenangi Piala Dunia 2014 Sebenarnya, Joachim Low memilih untuk fokus membangun squad berisi pemain-pemain yang lebih muda Akan tetapi, Müller dan Hammels tampil bersinar dalam tiga musim terakhir bersama klubnya masing-masing Sehingga cukup untuk mengubah keyakinan Low Frank Lampard masuk Premier League Hall of Fame Legenda Chelsea Frank Lampard Jadi mantan pesepak bola terbaru yang masuk Premier League Hall of Fame Frank Lampard punya karir yang panjang di Premier League Dia mencatatkan 609 kali penampilan dan 177 gol selama berkarir bersama West Ham United Chelsea dan Manchester City di Premier League pada tahun 1995 hingga 2015 Lampard kemudian meraih sukses besar saat berseragam The Plus Mantan pemain tim nasional Inggris itu tercatat meraih tiga gelar Premier League bersama Chelsea Saat Chelsea jadi juara Liga Inggris 2004-2005 Lampard dinopatkan sebagai pemain terbaik Premier League Tottenham vs Aston Villa Lily White tumbang di laga kandang terakhir Pada pertandingan yang dihelat di Tottenham Hotspur Stadium 10.000 pendukung tuan rumah kembali memadati stadion Stephen Berkwich membawa Tottenham memimpin 1-0 di menit ke-8 Tetapi gol bunuh diri dari Sergio Reguilon di menit ke-8 Dan gol Oli Watkins di menit ke-39 Membuat Tottenham tumbang Kekalan ini membuat Tottenham tertahan di posisi ke-7 kelasemen dengan 59 poin dan harus berjuang untuk lolos ke Liga Eropa musim depan Sedangkan Villa di posisi ke-11 dengan 52 poin Palace vs Arsenal Drama 2 gol di injury time menangkan The Gunners Arsenal bertandang ke Seahles Park pada lanjutan Liga Inggris pada pekan ke-37 Mengambil inisiatif permainan Arsenal memimpin di babak pertama lewat gol Nicolas Pepe di menit ke-35 Crystal Palace bangkit dan menyamakan skor lewat Christian Benteke di menit ke-62 Arsenal yang kesulitan menciptakan peluang di babak kedua Kembali memimpin di menit ke-91 lewat gol Gabriel Martinelli Tim besutan Michal Arteta itu menegaskan kemenangan dengan gol ke-2 Pepe di menit terakhir Arsenal pun menang 3-1 Kemenangan ini mengantarkan Arsenal ke posisi 9 dengan 58 poin dari 37 laga Sedangkan Palace di posisi ke-13 dengan 44 poin Burnley vs Liverpool menang 3-0 The Reds masuk 4 besar Pada pertandingannya di Helad di Turf Moor Liverpool memimpin 1-0 di menit ke-43 lewat Roberto Firmino Dua gol lainnya di babak kedua dibuat Nathaniel Phillips di menit ke-52 Dan Alex Oxlade-Chamberlain di menit ke-88 Tambahan 3 poin membuat Liverpool naik ke posisi ke-4 kelas men dengan 66 poin dari 37 laga Penentuan 2 tiket terakhir ke Liga Champion akan ditentukan di pekan ke-38 Sedangkan Burnley berada di posisi ke-17 dengan raihan 39 poin dari 37 laga West Ham rai poin penuh di kandang West Brom Bermain di The Hawthorne Tim tuan rumah sebenarnya unggul terlebih dahulu di menit ke-27 lewat aksi Mateus Pereira Namun tim tamu mampu comeback dengan mencetak 3 gol sekaligus lewat aksi Thomas Haucek di penghujung babak pertama Angel Okbona di menit ke-82 Dan Michael Antonio di menit ke-88 Dengan hasil ini, tak mengubah posisi West Brom di peringkat ke-19 dengan raihan 26 poin Sedangkan West Ham berada di peringkat ke-6 dengan raihan 62 poin Dan di pertandingan lainnya, Newcastle menang 1-0 atas Saved Unetit Hancurkan AS Monaco PSG juara Piala Perancis Paris Saint-Germain keluar sebagai juara Piala Perancis usai menghancurkan AS Monaco di partai final Dalam laga yang berlangsung di Stade de France Kamis 20 Mei, PSG menang dengan skor 2-0 Dua gol PSG dicetak oleh Mauro Icardi di menit ke-19 Dan Kilian Mbappe di menit ke-81 PSG pun berhasil menjadi juara Piala Perancis Gelar ini menjadi yang ke-6 bagi PSG dalam tujuh musim terakhir Piala Perancis mungkin bisa jadi penghibur bagi PSG Sebab mereka bisa saja tak menjadi juara Ligue 1 musim ini karena masih berada di peringkat ke-2 Juventus juara Coppa Italia usai lumpuhkan Atlanta Juventus berhasil menjuarai Coppa Italia 2020-2021 Berjumpa Atlanta pada laga final di Stadion Mapei Kamis 20 Mei, Bianconeri menang 2-1 Juventus mencetak gol terlebih dahulu melalui Dejan Kulusevski di menit ke-31 Atlanta berhasil menyamakan skor pada menit ke-41 melalui Ruslan Malinowski Juve kembali unggul pada menit ke-73 lewat gol Federico Chiesa Kemenangan ini menjadi gelar Coppa Italia ke-14 bagi Juventus Terbanyak sepanjang sejarah Sedangkan bagi Atlanta mereka harus puas menjadi runner-up kedua kalinya dalam 3 tahun Insiden keserimpat Cristiano Ronaldo bikin Juventus hoki Juventus menuai keberuntungan dari insiden keserimpat yang menimpa mega bintang mereka Cristiano Ronaldo saat menang tangan lantap pada final Coppa Italia 2020-2021 Hal tersebut terjadi saat gol pembuka sinyonya tua bermula dari aksi CR7 yang mencoba mendribble bola memasuki kotak final T Alih-alih berhasil melakukan gocekan, Ronaldo justru terjatuh sehingga membuat bola berkulir liar Penyerang Juventus, Weston McKinney langsung menguasai si kulit pulat dan mengirimkannya ke Kulusevski yang berada dalam posisi bebas Kulusevski kemudian melepaskan tembakan ke tiang jauh dan berbuah gol Juventus juara Coppa Italia lengkap sudah trofi Ronaldo Juventus menjorai Coppa Italia 2020-2021 Sukses ini juga melengkapi raihan trofi Cristiano Ronaldo di 3 besar liga top Eropa Sejak gabung Juventus pada 2018, Ronaldo sudah 2 kali meraih Scudetto 2019 dan 2010 dan 2 kali piala Super Italia 2018 dan 2020 Ronaldo juga jadi pemain pertama yang menyapu seluruh trofi domestik di setiap kompetisi yang diikutinya Total trofi Ronaldo sepanjang karirnya di klub adalah 30 trofi kalah 5 trofi dari Lionel Messi Deal Oktri Kapital sukses beli saham Inter Milan seharga 275 juta euro Batal bangkrut musim depan, raksasa Liga Italia Inter Milan dapat tambahan dana segar usai perusahaan Oktri Kapital resmi beli saham klub senilai 275 juta euro Dilansir dari laman Bloomberg disebutkan bahwa Oktri Kapital akan menjadi pemegang saham minoritas baru di Inter Milan Lebih lanjut dijelaskan perusahaan yang berbasis di Los Angeles itu akan membeli sekitar 30% saham di Nerazuri yang saat ini dimiliki oleh perusahaan Equitas Swasta yang berbasis di Hong Kong, Dion Rock Capital Kesepakatan itu juga akan melibatkan pinjaman yang secara luas diharapkan dapat digunakan untuk membayar gaji pemain dan cicilan transfer yang cukup besar Ini dia calon rekrutan pertama Barcelona di 2021-2022 Barcelona sudah mulai bergerak mencari pemain baru tujuannya agar tim semakin kuat dalam menatap musim 2021-2022 Dikutip dari Caldena SIR, salah satu pemain yang bakal jadi rekrutan pertama Barcelona untuk 2021-2022 adalah Emerson Royal Bekanan asal Brazil yang sudah jadi milik Barcelona pada 2019, tetapi kembali dipinjamkan ke Real Betis Untuk mendapatkan 100% haknya atas Emerson Royal, Barcelona harus membayar lagi kepada Betis Setidaknya ada tambahan 9 juta euro atau sekira 156 miliar rupiah Jika tak mau memberi uang, tim asal Katalan itu bisa mendukarnya dengan pemain lain sebagai pengganti biaya Hidup mati Tottenham di kandang Leicester akhir pekan ini Kekalahan dari Aston Villa menghambat misi Tottenham Hotspur lolos ke Eropa musim depan Kini The Lily Whites harus berjuang mati-matian di pekan terakhir Dengan satu laga tersisa, maka Tottenham Hotspur harus saling bunuh dengan Leicester di King Power Stadium Minggu 23 Mei untuk mendapatkan tiket ke Liga Eropa Sebab Leicester juga butuh kemenangan demi menjaga peluang lolos ke Liga Champion musim depan Leicester bersaing dengan Chelsea dan Liverpool untuk memperebutkan dua slot empat besar tersisa Arteta berencana pertahankan Willian Pelatih Arsenal Mikel Arteta berencana mempertahankan Willian di klubnya musim depan Ia dikabarkan akan memberikan kepastian di bursa transfer musim panas tahun ini Willian dirumorkan sedang didekati oleh Inter Miami Namun Arteta berniat mencegah gelandang berpaspor Brazil itu merapat ke Liga Amerika Serikat Arteta menyatakan dirinya akan berusaha memagari pemain yang ia anggap menghadirkan dampak positif untuk klub Menurutnya, Willian adalah salah satu pemain yang ia maksud Ancelotti minta Keane tentukan kepastian klub musim depan Pelatih Everton, Carlo Ancelotti meminta Moïse Keane mengambil keputusan tentang masa depan untuk musim selanjutnya Keane saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Paris Saint-Germain selama satu musim terakhir Akan tetapi Ancelotti melihat Keane masih betah berseragam Les Paris Saint-Germain Latihan akrabi Sapa Don Carlo itu menyampaikan dirinya berusaha membahagiakan semua pemain yang berada di bawah tanggung jawabnya Di satu sisi Ancelotti membuka diri jika ada anak buahnya yang ingin meniti karir di tempat lain Ia tidak ingin memaksa pemain untuk terus-menerus dikendalikannya Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax